Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh mengawali hari dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Utomo. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Bapak di surga yang maha mulia, terima kasih atas berkat penyertaanmu dalam ini. Istirahat malam kami dan terima kasih atas berkat penyertaanmu di pagi hari ini. Sebelum kami menjalani hari ini, boleh kami bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firmanmu. Kiranya kami boleh menghayati, sehingga kami boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi hari ini mengambil tema sangat penting. Bacaan diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Nama Dewa Kipas viral di awal bulan Maret 2021 dan semakin menjadi sorotan banyak kalangan di medio bulan Maret 2021. Hal tersebut bermula ketika nama akun Dewa Kipas milik pecatur online Indonesia Dadang Subur memperoleh kemenangan atas Gotham Chess yang dimiliki oleh pecatur master internasional Levi Rosman dari Amerika Serikat. Dewa Kipas mengalahkan Gotham Chess di situs chess.com. Polemik muncul dan viral karena Dewa Kipas dianggap telah melakukan kecurangan dan diban oleh chess.com. Warganet Indonesia atau populer dengan sebutan Warganet Plus 62 merasa tidak terima dan menyerbu akun media sosial Gotham Chess. Ketika viral, Deddy Kobusier mengundang Dewa Kipas tampil di podcast miliknya. Undangan tampil di podcast direspon oleh grandmaster wanita Irin Karisma Sukandar dengan mengirimkan surat terbuka kepada Deddy Kobusier agar meluruskan kasus Dewa Kipas tersebut. Bapak Ibu Selara akhirnya sebagai upaya meredam dan menghentikan polemik yang terjadi disepakati mengadakan pertandingan catur persahabatan antara grandmaster wanita Irin Sukandar dengan Dewa Kipas atau Dadang Subur melalui podcast Deddy Kobusier yang akan disiarkan langsung pada hari Senin 23 Maret 2021. Bapak Ibu Selara yang dikasih Tuhan, setiap situasi atau berita yang mengundang rasa penasaran sampai menimbulkan polemik memang harus diselesaikan dengan jalan pembuktian. Pembuktian yang bisa disaksikan secara langsung oleh banyak orang akan menjawab keraguan dan mengakhiri perdebatan. Langkah pembuktian dengan menggelar pertandingan antara grandmaster wanita Irin Sukandar dengan Dadang Subur barangkali tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang masih menyisakan kontroversi sampai saat ini. Namun sejatinya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus memiliki bukti-bukti yang sangat kuat sebagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menyampaikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memang nyata terjadi sesuai dengan kitab suci. Ia mencatat dengan rinci bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada kevas ke-12 Rasul lebih dari 500 saudara sekaligus Yakubus dan Paulus sendiri. Ada banyak pasang mata yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai bukti yang sahih atau benar. Kebangkitan Kristus sungguh nyata benar dan sangat penting. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Sungguh kami merasakan sukacita yang besar. Kami ditebus, kami diselamatkan dari segala dosa dan maut. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan, untuk kebangkitan Tuhan menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan iman kami. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru buat kami. Kebangkitan Kristus membawa kami pada kebangkitan dan kehidupan kekal. Kami mau menjalani kehidupan yang benar. Kami mau menjalani sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya kebangkitan Tuhan tidak menjadi percuma dalam hidup kami. Bahkan kuasa kebangkitannya menolong kami menapaki hari-hari kehidupan kami dan membawa kami semakin serupa dengan gambaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Cik Mila. Selamat pagi Pak Utomo. Sehat? Sehat selalu. Mantap. Kalau pakai hitam kelihatan lebih langsing. Iya Pak. Cik, bicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan menurut Cik Mila penting gak? Sangat penting Pak. Sangat penting ya? Iya. Dalam kehidupan saya terutama dalam melayani walaupun sulit walaupun kadang banyak hambatan tetapi kuasa kebangkitan Tuhan selalu menyertai saya sehingga memudahkan saya untuk menjalani pelayanan ini Pak. Terima kasih banyak Cik Mila. Kuasa kebangkitannya memberikan kita kekuatan semangat untuk terus melayani. Iya Pak. Terima kasih Cik Mila. Terima kasih Pak Utomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mari kita terus mengasihi Tuhan kita terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan juga sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Kuasa kebangkitannya memberi kekuatan dan sangat penting di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya selamat menikmati kasih setia Tuhan tetap sehat tetap semangat jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.